Balik lagi ke channel gue, kali ini gue akan membahas sebuah game lawas yang harganya tidak turun-turun atau kalaupun turun sedikit sekali sejak peluncurannya yang sudah lebih dari 4 tahun lalu. Jadi biasanya sebuah game itu, life cycle-nya itu pertama adalah dia ketika peluncuran atau pre-order atau premiere ya. Nah, di bulan peluncuran sampai 2 bulan itu biasanya dia harganya cenderung tinggi ya, sekitar 105-110% dari harga normalnya. Lalu di bulan ke-2 sampai ke-12, dia akan turun harganya menjadi harga normal 100%. Lanjut, di life cycle berikutnya, yaitu antara 12-24 bulan, dia mulai ada diskon temporer ini, kadang-kadang diskon sekian persen, sekian persen ya, jadi harganya nanti tinggal antara 95-80%-nya saja. Di atas 24 bulan, dia akan mulai di diskon gede-gedean tuh, harganya tinggal 60-79%-nya. Lalu berikutnya, di atas 30 bulan, dia itu mungkin udah dibundling, mungkin jadi game 2-in-1 gitu ya. Jadi harganya juga kalau dihitung-hitung tinggal 40-50%-nya, sampai akhirnya nanti game itu tinggal tersedia soft copy-nya saja. Nah, beda untuk game yang satu ini, dari pertama gue beli, itu sekitar tahun 2017, harganya cenderung stabil, saat ini pun kalau kita cari di marketplace, harganya tuh masih antara 600-700 ribuan bahkan, tergantung tempatnya masing-masing ya. Nah, kenapa sih game ini harganya bisa se-stabil ini? Yuk, kita bahas sama-sama. Lanjut! Yang pertama gue lihat itu masalah grafisnya ya. Jadi, kalau dibandingin sama kompetitornya, Nintendo Switch ini bukan yang paling powerful grafiknya. Tapi, di game ini Nintendo berhasil membuat grafiknya yang eye-catching, colorful, dan terlihat keren. Baik dari karakter-karakternya, sirkuitnya, semuanya dipikirkan dengan sangat baik, sampai ke animasinya ya. Nah, yang berikutnya, yang bikin menarik pastinya adalah karakter-karakter yang bisa kita mainkan di game ini, yang semuanya berasal dari karakter yang ada di franchise-nya Mario, dan juga di beberapa franchise eksklusifnya punya si Nintendo, seperti Zelda, atau Splatoon, dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah fun factor ya, atau faktor fun-nya dari game ini. Jadi, game ini bukan sebuah game balap yang realistik ya, seperti Gran Turismo, atau Forza Horizon. Tapi, dia lebih ke game balap fantasy, yang masuk ke genre combat racing. Jadi, dia game racing, yang ada unsur combat-nya. Jadi, antar pemain itu bisa menggunakan senjata atau item, untuk menghalangi supaya musuhnya nggak menang ya. Nah, disinilah fun-nya. Yang berikutnya, yang membuat game ini fun, itu adalah masalah drifting. Jadi, untuk bisa drifting di game ini sangat mudah, tapi, apa ya, efeknya ketika kita melakukan drifting itu memuaskan ya, satisfying banget gitu. Nah, faktor fun inilah yang sangat mencuat di game ini. Ditambah lagi, game ini juga mendukung multiplayer, mulai dari multiplayer sharing screen ya, lokal, jadi, dia bisa sampai 4 multiplayer main di 1 device atau 1 layar. Lalu, berikutnya lagi ada multiplayer dalam bentuk device to device. Jadi, dia mendukung 2 Nintendo Switch untuk berkompetisi. Dan, yang paling masif adalah multiplayer yang sifatnya online. Kita bisa terkonek ke jaringan online untuk balapan Mario Kart ini. Lanjut ke bagian layout kontrol. Game ini menyajikan layout yang sangat sederhana, yang sangat mudah, anti-ribet, sehingga memungkinkan berbagai kalangan untuk bermain dan menikmati game balap ini. Jadi, kita lihat itu, kontrolnya cuma stir ya, pakai stick kiri, untuk ke kiri ke kanannya, lalu untuk ngegas, dia cuma pencet tombol A, accelerate, lalu tombol L untuk menggunakan item, dan tombol R untuk drift. Simple sekali. Nggak ada pilihan transmisi manual, otomatik, nggak perlu. Lalu, di sebelah atas, kita bisa lihat ada fitur smart steering. Smart steering ini membantu untuk orang yang belum terbiasa dengan game balap, itu untuk memudahkan pengendalian dari mobilnya. Berikutnya ada tilt controls. Nah, kalau pakai tilt controls ini, kita membelokkan mobil tidak dengan menggerakkan stick kiri, tapi kita akan gerakkan kontrolernya ke kiri dan ke kanan. Berikutnya ada lagi fitur auto accelerate. Nah, fitur accelerate ini supaya tangan lu sih nggak pegel ya, mencet A terus ya, dan jujur gue pakai terus sih fitur ini, karena selain nggak pegel juga, apa ya, memperpanjang umur tombol A gue sih, gitu aja. Terus, yang terakhir di bawahnya ada pilihan mapsnya itu, mau ditampilkan atau tidak. Simple kan? Game ini memiliki berbagai mode permainan, yaitu single player, multiplayer, lalu ada lagi online play, yang terakhir ada wireless play. Sekarang kita coba dulu yang paling umum digunakan, yaitu single player. Nah, single player ini pun terdiri dari berbagai-bagian ya, yang pertama Grand Prix, Time Trials, Versus Race, itu kurang lebih sama ya yang tiga itu ya, jadi kita balapan dengan beberapa saing. Ya, kalau yang battle itu nanti akan gue jelasin lebih jauh lagi, karena di dalam battle ini masih ada beberapa tipe permainan lagi. Nah, untuk Versus, kita pilih dulu kita mau pakai karakternya siapa, lalu kita bisa pilih tuh mobilnya mau apa, lalu bannya seperti apa, dan masing-masing memiliki karakternya sendiri-sendiri ya, dari tiap kendaraan, ban, dan sayap tadi. Lalu kita bisa pilih kelasnya mau yang 100 cc, 50 cc, di dalamnya juga kita masih bisa utak-atik lagi, mau dia pakai sistemnya, pakai tim atau independen sendiri-sendiri, terus korsnya gimana, lalu tingkat keahlian dari musuh kita, dari si komputernya seperti apa, kita bisa pilih. Untuk pemilihan track atau sirkuit, kita diberikan 12 grup, yang di dalam masing-masing grup itu terdapat 4 pilihan sirkuit, jadi total kita punya 48 sirkuit, dengan keunikannya masing-masing. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Pada mode battle, kita diberi beberapa pilihan, seperti balloon battle, di mana kita berlomba untuk memecahkan balon yang ada di lawan kita ya. Selanjutnya ada lagi, renegade roundup, ini permainan seperti polisi dan maling, jadi kita dibagi dalam 2 grup, yang satu berperan sebagai polisi, yang satu lagi berperan sebagai malingnya. Ya, yang sebagai polisi dia harus nangkepin si grup lain yang jadi maling. Renegade roundup ini terdiri dari 4 ronde, jadi setiap grup itu memiliki 2 kali kesempatan menjadi polisi, dan 2 kali kesempatan untuk menjadi malingnya. berikutnya ada Bob Bomb Blast. Nah, di mode ini dia kurang lebih sama seperti balloon, cuma di mode ini senjata yang kita miliki, atau item yang kita miliki hanya bomb saja, tidak ada item lain. selanjutnya ada lagi, mode coin runners. Nah, di mode ini pemain dibagi menjadi 2 grup yang jumlahnya sama, yang bertugas untuk mengumpulkan koin-koin yang muncul di layar. nanti pemenangnya ya tentunya grup dengan koin terbanyak. ada lagi mode shine thief. Jadi, di mode ini pemain harus mengambil sebuah benda yang namanya shine, dan harus mempertahankan benda itu selama mungkin. Nah, pesaingnya itu bisa berusaha merebut si shine itu dari pemain yang sedang memegang shine. Apabila si pemegang shine terkena item yang diluncurkan oleh lawannya, maka si shine itu akan jatuh dan dapat diperbutkan. Terakhir, ada random battle yang menggabungkan semua tipe battle tadi ya, jadi satu. Untuk battle ini, jumlah tracknya itu hanya ada 8, karena dia tracknya khusus. Jadi, dia cuma dikasih 8. Beda sama yang untuk balapan biasa tadi ada 48 track ya. Nah, jadi yang membuat game ini bisa harganya bertahan, itu adalah dari sisi grafisnya, sisi funnya, sisi kemudahannya, dan juga banyaknya mode permainan yang disediakan di game ini. Buat lo yang mungkin masih ragu, worth it nggak ya, 600 sekian ribu atau bahkan 700 ribu untuk beli game dengan umur 4 tahun lebih ini. Kalau buat gue sih worth it dan ini sangat replayable. Artinya, gue tetap masih ingin mainin game ini lagi dan lagi dan lagi gitu ya. Apalagi kalau dimainkan bersama-sama dengan teman. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, komen-nya, dan share-nya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye! Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.